Usai resmi usung Kofifa Emil di Pilkada Jawa Timur, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Jawa Timur menargetkan Kofifa Emil bisa menangi Pilkada Jatim hingga 70%. Target ini dicanangkan Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jatim dalam rapat koordinasi panitia pemenangan Pilkada Tahun 2024 di Surabaya. P3 menargetkan kemenangan telak pasangan Kofifa Indar Prawansa Emil Elestianto Dardak di Pilkub Jatim 2024 sebanyak 60 hingga 70%. Pasalnya hingga saat ini survei untuk pasangan Kofifa Emil masih sangat tinggi. Selain itu P3 Jatim juga telah menyiapkan Deks Pilkada 2024 di 38 kabupaten dan kota. Pilkada Jawa Barat Saudara Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi menunjuk Acep. Adang Ruhiat sebagai bakal calon wakil gubernur. Ketua Deks Pilkada PKB Syekul Huda menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada Acep Adang Ruhiat sebagai bakal Cawagup Jawa Barat di kantor DPW PKB Jabar Kota Bandung. Menunjukkan Acep Adang atas rekomendasi langsung dari DPP PKB dan hasil diskusi dengan berbagai pihak seperti para ulama dan partai politik di Jabar. Acep Adang Ruhiat merupakan Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jabar sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI. Di mana kami kalau bergabung membangun poros yang kursi partainya di atas PKB kami akan mengambil kursi sebagai waktu. Perkembangan komunikasi kami dengan beberapa partai itu yang kebetulan yang kami bangun komunikasinya adalah partai yang kursinya di atas PKB. Kami akan melakukan kelihatan silat perahmi ke semua daerah yang ada di luar biasa. Tadi mulai kriana ada juga semua tempat-tempat baik dalam langkah mendekati kiai, para ulama, dan juga tempat-tempat masyarakat yang lain. Terima kasih telah menonton!